Namun anehnya, semua penghuni asrama tertidur lelap. Dia pun ketakutan dan masuk ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan menceritakan kisah cerita yang pernah terjadi di sebuah asrama, yaitu asrama mahasiswa yang berdiri di atas kuburan Tuhan. Perlu diketahui bahwa hanya beberapa orang, yaitu beberapa orang saja yang bisa melihat hal-hal yang doib, baik berupa suara maupun wujud. Hal ini dikarenakan dimensi kita yang berbeda. Ada makhluk tak kasat mata yang hidup bersama kita dan kadang-kadang kerap mengganggu manusia. Hal ini awalnya tidak masuk akal. Namun, setelah mengalaminya sendiri, dia pun yakin bahwa manusia itu berdampingan hidupnya dengan aku. Dikisahkan, ada seorang mahasiswa yang tinggal di asrama. Dahulunya, di bawah bangunan tersebut adalah kuburan tua, yaitu jizaman penjajahan Belanda. Disinilah cerita horor dimulai. Suatu ketika, ada salah seorang penghuni asrama yang kebetulan tertidur di depan tipi, yaitu dengan posisi duduk di bangku. Saat tengah malam dan ia sedang terlap tidur, dia merasa diterpuk bahunya. Itu diterpuk dengan keras sekali hingga ia terbangun. Dan dia pun jengkel dan kesal. Ia mencari siapa yang membangunkannya. Namun, anehnya, semua penghuni asrama tertidur lelap. Dia pun ketakutan dan masuk ke kamar untuk melanjutkan tidurnya. Di suatu pagi, ada temannya yang sedang duduk di depan TV. Dan dia pun masuk ke kamarnya kembali. Sepertinya, dia tidak tidur kembali karena hari ini ia tidak ada perkulian. Satu jam kemudian, dia keluar sambil sumpah serapah yang keluar dari mulutnya. Karena dia jengkel di teror hantu penunggu asrama itu. Dan dia bercerita ketika ia tertidur. Ia merasa ada orang yang masuk dengan pakaian putih. Dan juga berambut sangat panjang. Mirip dengan seorang wanita. Ia melihat ada orang yang datang ke arahnya dan kemudian mencekik lehernya. Sembari memegang tangannya yang mencoba untuk direntangkan. Dia pun berontak dan mencoba melepaskan diri. Setelah beberapa saat dan cukup lama akhirnya dia bisa melepaskan diri dari gangguan wanita tersebut. dia keluar dari kamar dan berlari ketakutan. Sampai-sampai ia menabrak pintu depan ruang tamu. Tak berselang beberapa lama akhirnya semuanya terungkap ketika beberapa tahun kemudian diketemukan peti mati berusia puluhan tahun yang baru saja diangkat dari bawah tanah. yaitu dari bawah tanah persawahan. Ketika itu ia hendak menggali tiang listrik dan hanya berjarak sekitar 30 meter dari asrama tersebut. Salah seorang warga mengatakan bahwa ada satu peti mati yang berada di bawah asrama yaitu di bawah asrama tersebut yang belum sempat diangkat. Seketika itu bulu-bulu mereka merinding ketika mengetahui ada peti mati berada di bawah ruang yaitu di bawah ruang yang mereka tinggali. Kisah ini Arman ceritakan untuk menemani teman-teman yang hendak tidur di malam hari. Cerita ini pun Arman dapatkan dari beberapa alaman Facebook dan juga Twitter dengan menyamarkan nama dan lokasi tempat di mana peristiwa itu terjadi. Arman pamit dan undur diri untuk menceritakan kisah-kisah mistis yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.